Pemirsa pelaksanaan fit and proper test atau tes kelayakan dan kepatutan calon anggota komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID telah dilakukan oleh Komisi 1 DPD Provinsi Jawa Barat. Dari 21 calon terpilih 7 orang yang ditetapkan menjadi anggota komisioner KPID Jawa Barat periode 2020-2023. Pemirsa pelaksanaan fit and proper test atau tes kelayakan dan kepatutan calon anggota komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Jawa Barat telah dilakukan oleh Komisi 1 DPD Provinsi Jawa Barat selama 2 hari di tanggal 28 dan 29 September 2020 di salah satu hotel di Kabupaten Bandung Barat. Ke 21 calon anggota komisioner yang mengikuti fit and proper test di jaring dari ratusan pelamar dari berbagai bidang dan telah lolos dari serangkaian tahapan tes yang telah dilakukan oleh tim seleksi seperti administrasi, biskotest, dan wawancara. Dari 21 calon telah dipilih 7 orang yang ditetapkan menjadi anggota komisioner KPID Provinsi Jawa Barat periode 2020-2023 yang telah dilaporkan kepada pimpinan DPD Provinsi Jawa Barat. Ketua Komisi 1 DPD Provinsi Jawa Barat B.D. Budiman mengatakan ke 21 orang yang telah masuk dalam uji kelayakan dan kepatutan dari berbagai latar belakang ini sangat layak untuk menjadi anggota komisioner KPID Provinsi Jawa Barat. Diharapkan dengan ketujuh orang ini yang merupakan wajah-wajah baru bisa membawa KPID Provinsi Jawa Barat ke arah yang lebih baik lagi dan menjawab tantangan dunia penyiaran di saat ini. Kami mengharap bahwa KPID bisa bekerja dengan baik karena tantangannya juga tidak mudah. Banyak regulasi yang akan lahir gitu. Dan itu membutuhkan tantangan sumber daya KPID yang lebih baik lagi. Mungkin itu yang menjadi. Dan saya berharap media masal sangat biasa bersama-sama dengan KPID Provinsi Jawa Barat sehingga apa yang menjadi harapan agar terwujudnya sinergitas antara KPID, DPRD, dan dunia penyiaran untuk pembangunan warga Jawa Barat yang lebih baik itu bisa terwujud. Berikut ketujuh orang anggota komisioner KPID Provinsi Jawa Barat periode 2020-2023. Jalu P. Priambodo, Ahmad Abdul Basik, Adiyana Selamet, Elang Gantoni Malik, Saifur Rahman Ahmad, M. Sudama Dipawikarta, Roni Tabroni. Pemilihan di DPRD di Komisi 1 ini adalah merupakan khas. Kan begini, hukumnya itu bila ada kreis ini bisa membuat satu event-event kepada pemerintah. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.